KPU Jakarta Pusat menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara di TPS Jelang Pemilih 2024. Kegiatan dilakukan untuk memberikan pengenalan kepada para calon pemilih Jelang Pemungutan Suara. Berikut laporan Muhammad Zulhilmi dari KPU Jakarta Pusat. Pemilihan umum tinggal menghitung hari dan sejumlah persiapan telah dilakukan oleh KPU. Dan untuk saat ini KPU Jakarta Pusat melakukan simulasi pemilihan di kantor wali kota Jakarta Pusat. Dan saya akan mengajak Anda sebagai salah satu pemilih untuk nantinya dalam pemilu 2024 mendatang. Ikuti saya terus. Simulasi pemungutan suara dibuat semirip mungkin dengan saat pelaksanaan pemilu 14 Februari mendatang, lengkap dengan petugas KPPS dan juga saksi. Simulasi pemilih ini sebagai ajang pengenalan jenis surat suara kepada masyarakat. Ya, jadi pemirsa untuk daerah pemilihan DKI Jakarta, Anda nantinya akan mendapatkan empat jenis surat suara. Yang pertama adalah surat suara berwarna abu-abu untuk surat suara pemilihan presiden dan juga wakil presiden. Kemudian surat suara berwarna kuning untuk pemilihan anggota DPR RI. Kemudian untuk surat suara berwarna merah, ini untuk pemilihan anggota DPD. Dan yang terakhir adalah surat suara berwarna biru, ini untuk pemilihan DPR di Provinsi DKI Jakarta. Dan saat ini saya akan mencoba mencoblos surat suara ini. Terdapat 125 surat suara yang disiapkan KPU Jakarta Pusat dalam simulasi ini. Termasuk surat suara untuk kaum disabilitas tunanetra yang dilengkapi dengan huruf braille. Usai mencoblos keempat surat suara, petugas KPPS langsung mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara ke kotak suara sesuai dengan jenisnya. Ya, pemirsa usai melakukan pencoblosan dan memasukkan surat suara ke kotak. Saat ini saya akan melakukan pencelupan jari ke dalam tinta. Oke, cukup ya Pak ya? Cukup. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Ya, pemirsa itulah tadi beberapa step ataupun tahapan untuk melakukan pemilihan pada 14 Februari 2024 mendatang. Dari Jakarta, Muhammad Zul Hilmi, MZul Karnain, ANYUS melaporkan.